Hai sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa'ala alihi wa sahabihi ajma'in amma ba'ad baik halukum adikulabah hal antum bikhairin baik antum bikhairin insyaallah baik yang pertama mari kita bersyukur kepada Allah SWT Allah dan segala karunia taufik rahmat hidayanya yang tidak kalah pentingnya adalah kita satu dalam keadaan iman dan taqwa pada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian salam semoga selalu tercurahkan kepada dunia kita bisa ramai akhul zaman dan nabi ibadah jadi Nabi Muhammad ayat olabah pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu hadis yang ke-14 sebelumnya kita sudah membahas hadis yang ke-13 yang berjudul atau tentang tidak beriman atau tidak sempurna keimanan seorang diantara kita sebelum mencintai orang lain atau saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri itulah kali pembahasannya yang sudah kita bahas pertemuan yang sebelumnya dan sekarang pembahasan kita hadis yang ke-14 yaitu tentang darah-darah yang dihalalkan dalam Islam misalnya orang-orang yang boleh dibunuh di dalam Islam siapakah mereka baiklah nanti kita bahas ke-14 yaitu langsung saja kita masuk ke materi untuk buka halaman 22 kalau di sini ya di layar kaca antum halaman 23 coba antum lihat di pojok pojok sebelah kiri nah itu juga kode buku halaman 22 hei biasa Ustadz bacakan dulu redaksi hadisnya atau teks hadisnya Bismillahirrahmanirrahim Al-Hadisul Rabi Ashar Anni Bani Mas'udin radiyallahu anhu kala kala Rasulullah s.a.w. la yahillu damum ri'im muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdas talas al-sayibu al-zami wa nafsu bin nafsi wa tarikul iddinihi al-mufarikul jama'ah rawahu al-mukharih wa muslim artinya Al-Hadisul Rabi Ashar hadis yang ke-14 Anni Bani Mas'ud radiyallahu anhu kala dari Ibn Mas'ud radiyallahu anhu berkata kala Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda la yahillu damum ri'im muslim tidak halal darah seorang muslim yashhadu an la ilaha illallah yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah wa anni rasulullah dan aku adalah utusan Allah illa bi ihdas talas kecuali salah satu dari tiga sebab as-sayibu zani yang pertama orang yang sudah menikah lalu berzinah wa nafsu bin nafsi dan jiwa dengan jiwa maksudnya orang yang membunuh ya orang yang membunuh jiwa orang lain wa tarikulidinihi dan orang yang meninggalkan agamanya alufarikul jama'ah lagi memisahkan diri dari jama'ah memisahkan diri dari jama'ah rawah bukhari yaitu hadis hiwayat bukhari dan muslim jadi di hadis ini disebutkan tidak halal darah seorang muslim yang sudah ya bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasannya Muhammad utusan Allah yaitu Nabi Muhammad utusan Allah kecuali tiga nah yang tiga ini berarti halal halal ditumpahkan di dalam Islam secara secara hukum Islam siapa mereka as-saimu zani yaitu orang yang sudah menikah lalu berzina nah ini halal ini boleh ditumpahkan secara Islam wa nafsu bin nafsi kemudian orang yang membunuh dengan sengaja itu orang lain kemudian orang yang orang yang atari kulidinihi orang yang meninggalkan agamanya maksudnya orang yang murtad kemudian memisahkan diri dari dari jawa nah nanti insya Allah kita akan bahas lebih detail ya di di kawaid al-hadis maksudnya apa dari hadis ini kita akan tahu dari fa'idah-fa'idah hadis nah sebelumnya kita masuk ke lubotul hadis bahasa-bahasa bahasa hadis atau kata-kata hadis yang terdapat di teks di teks hadis atau di hadis yang pertama disini kalima yaitu kata makna makna maksudnya disini syarahnya layahil luda memri'i muslim tidak halal darah seorang muslim maksudnya yaitu ay yaitu layahil lukut itu tidak boleh membunuhnya ya di hadis saya disebutkan tidak tidak halal darah seorang muslim maksudnya tidak tidak boleh membunuhnya kecuali salah satu dari tiga maksudnya ay yaitu biwahidatin min salasi almaujudah bilhadis ay yaitu dengan salah satu diantara tiga yang ada yang ada dalam hadis kemudian yang berikutnya as-sayibu zani yaitu as-sayibu zani orang yang orang yang sudah menikah lalu zina maksudnya as-sayib yaitu as-sayib ini maksudnya huwa al-mutazaibid yaitu orang yang sudah menikah bin nikahin sohi dengan nikah yang benar yang sah as-sayibu yaitu seorang pezina ayimu ayimutazawid yaitu orang yang sudah menikah idazana kemudian jika dia berzina wal-mislu wal-mislu huwimar seperti perempuan kazali begitu perempuan seorang wanita kazali kakana mustahik berlaku juga untuk dibunuh di kotel melaku juga jadi kalau seorang perempuan yang sudah menikah lalu dia berzina maka juga dibunuh hukumannya itu secara selam nah tapi disini dibunuh disini bukan dibunuh dengan pedang tapi dirajam dikubur badannya kemudian yang disisakan kepalanya kemudian kepalanya dilemparin dengan batu kecil sampai meninggal dunia itulah hukuman bagi orang yang berzina yang sudah menikah kemudian jika seorang yang sudah menikah dari kalangan perempuan dan laki-laki dan berzina sesungguhnya hukumannya dibunuh dan yang dimaksud dengan dibunuh disini adalah yaitu dirajam tadi ya dirajam tadi ya kubur badannya disisakan kepalanya dilemparin dengan batu kecil atau kecil sampai meninggal dunia itulah hukuman orang yang berzina kemudian yang berikutnya jiwa dengan jiwa maksudnya A yaitu Al-Kisos yaitu Kisos seorang membunuh ya maka hukumannya dibunuh lagi kalau ada orang membunuh dengan sengaja maka hukumannya dibunuh lagi itulah hukuman Islam yang terakhir Maksudnya Al-Maksudu Wihi Al-Murtad yang dimaksud disini adalah jadi apa atar di puluh dunia itu meninggalkan agamanya maksudnya adalah ini orang yang murtad orang yang keluar dari agamanya nah ini secara hukum juga hal darah hidup tapi lagi-lagi hukum ini atau hadis ini belum bisa diterapkan di Indonesia karena negara kita masih berlandaskan dengan undang-undang dasar 1945 yang salah satunya jika orang yang membunuh itu dipenjara orang yang berzina dipenjara kalau seandainya hadis ini diterapkan di Indonesia insyaallah dengan izin Allah SWT tidak ada yang namanya berzinahan tidak ada yang namanya pembunuhan karena hukumannya berat ya mudah-mudahan Indonesia negara kita menjadi lebih baik lagi di depan kemudian fa'idah-fa'idah yang bisa kita ambil dari hadis ini fa'id mustanbak dengan hadis al-rabi acar jadi fa'idah fa'idah yang bisa kita ambil atau kesimpulan dari hadis 14 ini adalah yang pertama al-hadis al-hadisu dalilun ala ihtirami dima'il muslim hadis ini bukti keharaman darah orang muslim artinya hadis ini bukti haramnya darah-darah orang muslim artinya orang muslim dilarang dibunuh dilarang dibunuh siapa mereka yaitu yang sudah bersyahadat yang sudah mengatakan kemudian yang berikutnya ibah itu dam ibah itu boleh darah darah yang dibolehkan salah satu dari tiga yang disebutkan di hadis jadi darah yang dibolehkan yaitu salah satu dari tiga yang sudah disebutkan di hadis nah ini satu dua tiga dam idha qotala muta'amid idha qotala muta'amid muta'amid idha'amid nafs apabila dia membunuh sengaja jiwa dengan jiwa nah apabila dia membunuh orang lain dengan sengaja maka hukumannya juga dibunuh kemudian dua idhaqa namutazawwit wazana fa'ina huyurjam apabila dia seorang yang orangnya sudah menikah lalu dia berzinah fa'ina huyurjam maka hukumannya dirajam kemudian yang berikutnya idha idha idha'atadda yakunumuhadam apabila dia murtad yakunuh mubahudam maka jadi boleh darahnya maksudnya jadi halal darahnya nah itulah hukum islam atau hadis-hadis yang hukum-hukum yang dijelaskan di hadis ini kemudian yang berikutnya yang ketiga al-hissu al-al-intizam al-jama'ah al-muslimin wa'n-namzul al-firqah nah jadi anjuran untuk melazimi atau merupin berkumpul dengan berjama'ah berkumpul dengan berjama'ah maksudnya berkumpul dengan orang muslim itu dianjurkan maksudnya wa'n-namzul-firqah dan apa namanya dan tidak dan tidak menjauhi firqah rumpok jadi dalam islam itu dianjurkan untuk sering berkumpul dengan orang muslim maksudnya berjama'ah muslim dan dan tidak menjauhi rumpok-rumpok terus yang keempat al-hadis sufihi bayan nah hadis ini fihi terdapat di dalamnya bayan penjelasan linaw'in min anw'in yaitu jenis diantara jenis-jenis hukum hukum-hukum wahwa yaitu adalah al-qotl yaitu tentang membunuh membunuh di salah satu asnab bagi tiga jenis min ahlil hudud dari ahli hukum atau dari orang-orang yang 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 dihukum yang pertama al-qotlu muta'amid yaitu orang yang membunuh al-qotlu ini pembunuhan yang sengaja jiwa maka dia hukumnya dibunuh bin nafsih yuktal al-qotlu muta'amid yaitu orang yang membunuh dengan sengaja jiwa bin nafsih dengan jiwa yuktal maka hukumnya dibunuh mulai berikutnya az-zani az-zani idakana muhsinun muta'awid fa'inna yuktal mirajam nah seorang zani bezina idakana muhsin berhubungan ya berhubungan kemudian maksudnya berzina ya berhubungan kemudian muta'awid kemudian dia seorang yang sudah menikah fa'inna yuktal mirajam sesungguhnya hukumannya dibunuh dengan dirajam kemudian yang terakhir al-murtadu yuktal orang yang murtad itu dibunuh itu hukuman kemudian yang terakhir kawa'id kawa'idun mustan batotun ini adalah hadis al-rabi'asyar ya ini ka'idah-ka'idah yang bisa diambil oleh hadis babulah sini adalah ka'idatul fikhiyyah yaitu ka'idah fikih ka'idah fikih itu apa itu al-aslu fi dammin muslim hirmah jadi kami selihi dan ini tamam pada asalnya darah orang muslim itu haram ya pada asalnya darah orang muslim itu haram ya jadi sebenarnya darah orang muslim itu haram ditumpahkan kecuali jika ada sebab-sebab tertentu ya seperti tadi ya orang yang tidak bernikah lalu berjina orang yang membunuh orang lain tidak sengaja kemudian orang yang murtad nah ini tapi ya tidak sembarang orang boleh membunuh ya sampai kita melihat ada orang yang murtad langsung kita bunuh tidak boleh juga seperti itu ya orang yang melakukan seperti itu orang-orang yang yang berhak ya yang bagaimana misalnya orang yang membunuh orang lain dengan sengaja yang berlaku di Arab Saudi yang usah tahu ya mereka dipancung ditutupin kepala mereka lalu dipancung seperti itu ya kemudian orang yang berzina seperti itu juga kubur badannya dilempar itu dilakukan di tengah kaum muslimin supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang semua semoga antum paham ya jadi dari hadis ini kita tahu bahwasannya hukuman bagi orang yang berzina yang sudah menikah adalah di dunia itu dengan dikubur badannya lalu dilempar dikubur badannya kemudian disisarkan kepalanya lalu dilempar pakai batu kecil sampai meninggal kemudian juga orang yang membunuh orang lain dengan sengaja maka disini hukumannya adalah dibunuh lagi makanya Islam itu dilarang membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri membunuh orang lain saja tidak boleh orang lain membunuh sendiri bunuh diri begitu juga berzina juga Islam itu kenapa dilarang berzina salah satu hukumannya itu berat itu dibunuh hukumannya tapi jangan berzina kemudian yang tadi orang yang murtad orang yang murtad itu hukumannya juga dibunuh orang yang memisahkan dari jamaah baik mungkin seperti itu yang bisa disampaikan tapi sebelum ditutup perlu digasibawahi hadis ini belum bisa diberlakukan di Indonesia belum bisa diberlakukan di Indonesia jangan sampai salah memahami wah ini orang yang murtad berarti halal dibunuh saya bunuh tidak boleh seperti itu ini orang yang berzina jadi boleh dibunuh dibunuh tidak boleh seperti itu karena di Indonesia di negara kita ini masih berpegang teguh dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang mempunyai hukum-hukum itu sendiri berdasarkan undang-undang semoga bermanfaat kita tutup dan membaca doa kapal teman jelis subhanakallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh